Hai Hai karena ada yang bertanya mengenai kok charger untuk di casenya nggak bisa sampai ke TWS nya gitu jadi TWS nya ini airponnya ini tidak bisa ke charge gitu jadi pertama kita harus cek begini dulu kita tes yang pertama kita colokin perhatikan baik-baik ya kita saya tolokin di sini kalau benar warna lampu akan nyala di casenya dan warna lampu merah akan nyala di airpon atau TWS nya jadi ini artinya casenya juga kecas airponnya juga kecas Oke jadi case sama airponnya kecas Oke sekarang kita lepas di sini kalau kita perhatikan ya di sini kan ada tulisan yang ini kan kanan tadi ini right ini left ya nah ini itu bisa dipindahkan kayak gini dan masih ngecas jadi karena memang desain Miniso M1 ini sama jadi bisa ketuker tapi buat aku sih kalau bisa jangan sampai ketuker gitu kanan-kanan kiri-kiri gitu nah terus kita lihat lagi Oh ininya nyala berarti casenya kan ke charge tapi airpon TWS nya enggak nyala Oh berarti airpon TWS nya kan enggak nyala terus apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan kita cek yang pertama yang ini tonjolan yang ini tonjolan yang ini pastikan tonjolan dua-duanya kanan kirinya sama terus kalau dipegang itu itu ada ada rasa rasa kestrum dikit tapi nggak kerasa sampai menyakitkan gitu hanya ada ada rasa kestrum nah ini kanan dan kiri kalau bisa tonjolannya harus sama tingginya gitu siapa tahu mungkin karena sering gini akhirnya mungkin salah satunya apa panjang sebelah gitu terus ini kalau dipencet dia kayak ada pirnya gitu ada pirnya gitu ya ini kalau dipencet kayak ada pirnya nah kalau ininya udah bener terus ada rasa kayak kestrum-kestrum sedikit berarti ininya bener nih terus dicek yang disini nah yang disini kita perhatiin yang ini nah panel yang ini plat-plat ini plat ini ini usahakan dibersihkan jadi kalau dia nggak sekuning ini nggak sekuning ini berarti kotor kan kita harus bersihin pada saat kita bersihin terus kita masukin ke sini terus nggak nyala nggak nyala merah seperti ini berarti ada masalah di konektor di dalamnya berarti kita harus buka dan harus cek nih harus buka buka kita cek apakah konektornya ataukah memang baterainya sudah drop tapi kalau baterainya drop kita tidak bisa nyalakan dan matikan jadi ini contoh ya ini baterainya masih bagus aku matikan bentar nah ini mati jadi merah sekali terus mati nah ini mati nih nah terus kalau kita mau nyalain nah ini nyala ini mode pairing dia harus koneksi dengan HP atau yang lainnya nah kalau sudah terkoneksi terkoneksi dia akan mati seperti ini nah ini kebetulan dia terkoneksi dengan HP aku nah karena sudah terkoneksi dengan HP aku jadi udah bisa dipakai digunakan nah sekarang itu masalahnya terkoneksi adalah gimana kalau udah mati terus kita nggak bisa buka kita nggak tahu caranya bawa ke tukang servis oke kurang lebih itu aja dari aku jangan lupa subscribe like and share kalau memang terbantu dengan video ini الけど salak sampai jumpa oke selamat menikmati selamat menikmati кар Pi zo